selamat menikmati saya akan membuat pisang coi resep dari ternate bahan-bahannya adalah pisang, pisang raja gula dan sebenarnya itu pakai kenari tapi kenarinya tidak ada setelah itu pisang raja yang matang ini dikupas terus dihancurin seperti ini kita akan kupas habis dikupas langsung dihancurin pakai gelas ini pisang rajanya sengaja bawa dari ternate karena kemarin baru pulang dari ternate pisang itu asli kalau mau beli disini juga gak apa-apa ini kalau sudah halus nanti kita taruh tepung tepung segi-tiga biloknya jangan tepung segi-tiga hijau karena kalau tepung segi-tiga hijau karena kalau tepung segi-tiga hijau itu belum ada belum keluar kalau sudah keluar kalau juga saya itu pakai tepung segi-tiga hijau ini saya itu pakai susu sebenarnya itu resepnya itu tidak pakai susu ini itu cuma kreasi isef raja doang oke oke tuang sisunya sesukupnya aja ini tangan tangan yang satunya itu sambil itu tuang yang satunya itu sambil aduk-adukin dan taruh tepung tepung segi-tiga biru taruhnya itu kira itu aja sedikit-sedikit ya sebenarnya takut takut itu ininya itu takutnya itu teras tepungnya itu tuangnya tepungnya itu dituangnya itu segini disekain aja sebenarnya kalau kalau tuang tepung sedikit-sedikit takutnya itu yang asalnya itu jadi lembek habis dikukus terima kasih sekarang kita taruh pisang-pisang ini yang sudah yang sudah kita itu yang sudah kita halusin taruh di royang ini adenannya di royang ini bisa pakai sendok sama bisa 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 itu bisa langsung aja dituangin tapi saya itu takut takut itu takut adenannya itu kebuang-buang adenannya yang tadi itu yang pisang coy itu sudah taruh disini ini tuh sangat panas ya akan buka biar anda tahu kita akan tutup lagi ini toppingnya ya ini toppingnya itu dibuat dari karak air tepung sama gula kita akan masukkan toppingnya ke adonannya nah sekarang sudah seperti ini garakat terus kita tutup sepertinya sekarang kuenya sudah mau jadi mari kita buka kita kita akan pakai ini ini tuh kalau kita tusuk kalau masih masih ada kue-kue tersisa itu berarti itu belum matang tapi kalau kalau gak ada kalau gak ada sisa-sisa kue disini ini berarti sudah matang mari kita coba sudah matang sekarang kuenya sudah matang saya dinginin disini dulu nanti kalau sudah dingin baru kita bisa potong oke teman-teman jadinya seperti ini kata emang dalam hidup kita enak kita enak